Kalian klik saja untuk bersihkan chat. Otomatis semua chat akan terhapus walaupun belum kamu baca. Cara hapus chat grup WA tanpa kita membukanya seperti ini. Kalau kita membukanya seperti ini, pastinya kita akan membaca grup tersebut. Atau bahkan orang lain mengetahui bahwa kita sudah membuka chat yang ada di grup tersebut. Jadi akan saya kasih tahu untuk caranya dan solusinya supaya kita bisa menghapus chat di grup seperti ini tanpa kita membukanya. Jadi ada beberapa tips yang mungkin bisa kalian lakukan. Kalian lakukan dan untuk caranya pun sangat mudah sekali. Jadi caranya mungkin kalau pesan tersebut sudah banyak ya. Sudah banyak sekali mungkin sudah ratusan atau bahkan ribuan ya. Jadi kalian perlu menghapusnya juga. Kalau kalian tidak ingin membukanya akan saya kasih tahu tips yang mungkin tentunya bisa membantu untuk kalian semua ya. Untuk tips yang pertama seperti ini. Kalian bisa buka saja di pengaturan HP kalian seperti ini. Setelah masuk di sini yang perlu kalian lakukan, kalian scroll saja sampai ke bawah. Terus kalian bisa menemukan yang namanya aplikasi. Silahkan kalian klik saja aplikasi tersebut. Setelah kalian masuk di sini, silahkan kalian scroll. Dan kalian bisa pilih nomor atau aplikasi WA kalian atau WhatsApp kalian. Setelah itu kalian klik saja WhatsApp. Dan nanti kita akan dibawa ke sini ya. Kita akan dibawa ke sini. Jadi yang perlu kalian lakukan yaitu memang kita harus menghapus semua histori ya. Dan juga histori tersebut supaya tidak ingin kalian buka gitu saja intinya ya. Nah jadi kalian tinggal klik saja untuk hapus penyimpanan dulu ya. Sudah. Setelah seperti ini silahkan kalian kembali lagi. Terus kalian pilih saja WhatsApp kalian lagi. Setelah ini kita kembali. Kita klik di titik yang atas. Setelah ini kita bisa pilih untuk setelan. Setelah ini kita scroll. Kalian pilih dengan namanya chat. Kita scroll ke bawah. Dan kita pilih riwayat. Dan kita bisa pilih untuk bersihkan semua chat. Hapus juga media yang diterima di chat dari galeri perangkat. Silahkan kalian bisa centang. Ini bisa tidak ya. Hapus pesan bertindang. Bisa iya bisa tidak ya. Kalau kalian menghapus seperti ini. Nanti foto yang pernah dikirim di galeri itu ikut terhapus. Tetapi kalau ingin tidak terhapus kalian jangan centang. Supaya saat kita hapus. Itu orang yang pernah mengirim pita foto itu sudah tersemang di galeri kita. Itu tidak bisa terhapus juga ya. Untuk pesan berbintang itu terserah. Kalian hapus atau tidak ya. Terserah ya. Silahkan kalian klik saja untuk bersihkan chat. Otomatis semua chat akan terhapus. Walaupun belum kamu baca. Belum kamu membukanya. Silahkan kalian klik saja bersihkan chat. Terus untuk yang kedua yaitu ada namanya bersihkan semua chat. Untuk bersihkan semua chat itu. Itu akan terhapus semua ya. Dari chat, foto, video. Terkadang kalau di grup atau di chat kan. Orang mengirim foto dan video ya. Dan ini akan termasuk untuk menghapus seluruh chat ya. Menghapus seluruh chat. Chat, foto, dan video. Kalau ini mungkin hanya chat saja. Nah mungkin begitu saja informasinya. Dan semoga bisa membantu. Cukup sekian dan terima kasih.